Kalau ini Pak Richel, kalau yang bur tadi, bur tadi dijabungin sama PE, Pak Richel lu sudah ada hasil? Yang laki yang mana tuh? Kebetulan kalau bur sama PE sekarang saya gak cross. Belum pernah cross? Belum pernah saya cross, ada saya cross tapi anaknya masih kecil-kecil. Cross itu kecelakaan juga, saya sebenarnya gak mau cross itu sebenarnya. Tapi kelihatannya gimana kelihatannya? Nah kelihatannya anaknya mau lebih tinggi, tapi lebih tinggi dari PE, dari bur, tapi lebih gemuk daripada PE gitu. Belum ada nama untuk crossan ini? Biasanya orang manggilnya cross aja, bur F1 biasanya. F1 itu kan crossan pertama. Termasuk berhasil gak itu? Kalau saya pikir itu berhasil. Karena saya pernah dulu beli crossan pertamanya itu buat idola-rata. Itu lumayan itu nya. Saya pernah beli anak yang hasil cross itu saya pernah beli. Saya pernah masukin buat idola-rata pertama-pertama dulu. Tadi? Ini saya gak situ. Saya sekarang kalau bur memang saya ini. Karena bur ini juga mesti dicari orang kan? Kalau bur anak berapa? Kalau bur sekarang, ya lepas hati saya juga jualnya 3 jutaan. Itu yang bur sama bur? Bur sama bur. Bur sama bur. Bur sama bur. Bur sama bur. Masih murni itu? Kalau murni bukan murni ya. Saya bilang gak. Karena gini. Hiduannya saya beli dari teman. Murut mereka itu F2 atau F3 gitu. Tapi induknya, bapaknya itu full belak. Jadi anak kalau kata asumsi lah. Dia itu induknya itu F2 atau F3. Aku dikasih full belak. Itu tambah F1 lagi F4. Oh. Nah F4, F5 itu udah setara dengan full belak. Gitu loh. Cipatnya itu sudah nurun. Nurun ke aslinya, darah aslinya. Udah setara dengan aslinya. Jadi crossing itu sebenarnya memperbagus keturunan ya. Memperbagus keturunan. Crossing itu itu tujuannya sih. Saling mengisi kekurangan. Iya. Karya bur sama PE itu yang tadinya kurus sama pendek. Jadi gemuk dan? Tambah tinggi. Enggak. Jadi tidak terlalu tinggi tapi gemuk. Tidak terlalu tinggi tapi gemuk. Setengah-setengahnya. Iya begitu. Si ketinggian si PE nya dikurangin. Tapi gemuknya di tambah. Di harapan kita beratnya lebih bagus. Jadi kalau PE murni. Dengan usia segitu. Dengan crossing ini tadi. Kalau ditimbang. Ini yang crossingnya lebih tinggi. Beratnya lebih bagus gitu. Pertumbuhan mana lebih cepat? Itu lebih cepat yang crossing ngebur sama PE. Lebih cepat itu. Lebih cepat. Kalau sanin sama PE jadi savera. Pertumbuhannya mana lebih cepat Pak? Apa standarnya? Standarnya itu standar aja. Sama seperti pertumbuhan PE. PE ya. Standar aja sih. Kalau ke kambing itu kan intinya sih. Jangan telat susu. Oh gitu. Maksudnya gini. Jangan kekurangan susu lah. Waktu masih kecil. Kekurangan susu pasti punter. Itu juga harus dijaga. Sekarang kambing. Mau pelihara kambing apa lagi ya? Rencana? Pertama sebenarnya yang mau saya cari itu bur. Bur ya? Bur. Itu kan ada PE. Ya. Kita mau ngambil yang bur untuk daging. Ya. Kalau saveranya itu baru. Wacana lah istilahnya. Wacana benar. Oh baru tahu. Benar benar ya. Sekarang sih yang ada baru PE. PE ya. Buat mudik harus tebur. Anak F1 juga bagus. Untuk. Misalnya. Saya pernah masukin. Saya pernah masukin. F1 jantan. Cross antara bur sama itu. Itu. Itu nya bagus. Boleh. Anak-anaknya bagus. Saya nanya kalau orang bisa. Kalau orang pakai kan lebih senang loh. Pasti kalau orang datang tuh. Coba pilih yang ini aja. Yang peran akan bur sama apa ya? Jawabnya itu. Berarti induknya bur. Induknya bur. Jatah Nabi. Balik. Jatahkan nyabur. Induk nyabur. Induk nyabur. Oke. Berarti cuma beli satu aja burnya. Satu. Satu aja. Ya. Yang savernya bur lepas sapi sekarang. 22 ekor. Kalau mau boleh. Tidak apa. Itu yang saya bilang tadi. R4. Kalau saya bikin R4. R5. Bur cowok. Lepas sapi. Nanti tiga kali persopi. Tidak. Anaknya nanti. Sekarang bur juga. Kalau yang bul belak itu. Harganya R25. Lumayan R20 ya. Itu R20 ya. R20 ya. Yang darah murdanya. Malah tinggiannya. R25 itu. Kalau mencari karya murah mungkin ada. Tapi. Harganya nggak jauh dari R20. Paling murah itu R15. Itu yang misalnya lokal. Ya. Dikawinkan di kandang sini. Misalnya sudah punya jantan. Pul belak impor. Betina pul belak impor. Biarkan lahirnya di Indonesia gitu. Itu ya. Berkisar R15.20. Tapi kalau yang langsung impor itu R25. Yang punya apa. Saya itu dari impor. Saya impor. Dari. Dari. Saya beli dari Pak Alek. Pak Alek itu oleh yang malang. Yang memang bagus buat impor ini. Buat impor ini. Buat impor terakhir. Nah. Itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar. Apa yang kamu pikirkan. Agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe. Dan aktifkan lonceng. Agar channel ini terus terbangun. Dan kamu menjadi yang pertama. Mendapatkan pemberitahuan. Video untuk diskusi-diskusi kita. Yang lebih seru lagi. Load tabak. Dan kamu terus terbangun. Ya. Kenapa. Jelur. Menjual. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton